Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman hari ini Senin tanggal 6 Januari pukul 11.46 p.m jadi hampir jam 12 malam ini besok berarti tanggal 7 sedikit lagi oke, saat tadi ini pas buka Lazada Seller Center ada peringatan 3 hari lagi pendaftaran Imlexel ditutup dan ini saya belum daftar jadi bagi teman-teman kalau belum daftar ataupun belum pernah ikut campaign, belum pernah ikut promo silahkan ikut jadi kalau ada pemberitahuan ini kayak ini, bisa langsung klik daftar aja kayak gitu, kalau tidak ini tampilannya tampilan Seller Center baru saya kurang suka ini kan bentuknya di sebelah kiri kalau saya lebih suka itu pakai tampilan lama ini called navigation called navigation saya kembali dulu oke, nah saya lebih suka tampilannya kayak gini oke, karena tinggal 3 hari lagi lebih baik sekarang kita daftar biar gak kelupaan jadi rugi loh kalau kita gak ikut promo jujur rugi banget apalagi kalau kita toko baru saya lalu pertama-tama awal itu kan dapat program vcam itu sampai dikasih tau gak ikut ini ikut ini sempet waktu itu gak ikut satu kali katanya rugi banget gak karena itu biasanya bisa 2-3 kali lipat dari penjualan biasanya dan itu terbukti sih jadi kalau kita mendaftar kita masuk promosi kemudian pengaturan promo kayak kemarin misalnya promo akhir tahun itu 12-12 itu grand 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 free sale oke, disini ini campaign yang tersedia ini untuk sementara baru satu ini pendaftaran dari sembilan eh, pendaftaran ini berakhir di tanggal 9 dan promonya itu cuma 3 hari 14, 15, 16 14, 15, 16 ini memang bener ya emlaknya itu tanggal segitu emlak eh, gak kebacar ya ini udah ada holiday sebenarnya tapi emlaknya di tanggal ini ya tanggal 25 change ini kalau udah promonya di tanggal sini yaudahlah terserah itu urusannya lazada oke, jadi kalau sudah di menu ini ini kita tinggal klik gabung nah anda mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam campaign terbesar awal tahun hoki imlek sale kejadian ini berlaku untuk semua brand dan seller karena kalau semua brand berarti kan biasanya untuk promo tertentu ada brand-brand misalnya kayak samsung brand samsung gitu aja jadi yang jualan samsung aja yang dapat promo dan semua seller kenapa semua seller ada promo tertentu yang gak untuk semua seller contoh di bulan november kemarin ada promo untuk perkakas rumah tangga nah itu kalau kayak saya yang jualan fashion itu gak masuk kategori kemudian ada promo khusus ibu dan anak ada promo khusus apa namanya gadget nah kayak gitu kalau gadget itu biasanya semua brand bisa masuk tapi gak semua seller bisa masuk brand hanya tentunya hanya brand yang masuk kategori gadget kayak gitu oke setelah itu jadi untuk yang semua brand ini kita wajib daftar setelah itu kita klik gabung sekarang dan nanti kita diarahkan di menu tambah produk kayak gini kemudian silahkan tambahkan produknya oke sampai disini saya sarankan semua produk kita ikutkan semua produk kita ikutkan terutama untuk produk-produk yang sudah statusnya eligible kayak gini ini eligible atau eligible yang jelas bukan eligible oke jadi yang sudah statusnya eligible itu bisa didaftarkan tapi kalau belum berarti belum bisa karena biasanya sistem lazada hanya akan membaca ketika produk tadi sudah berumur 30 hari lebih lebih dari 30 hari makanya disini ada harga jual terendah selama 30 hari itu yang jadi patokannya sistem oke saya coba satu ya saya coba satu saja dulu karena nanti meskipun kita sudah klik kita mau tambahkan produk lagi masih bisa tenang saja saya klik satu saja kayak gini nah wih saya lupa ini ada beberapa varian ini oke kemudian kita tarik scroll ke bawah di situ ada tambah nah oke untuk masalah harga untuk masalah harga disini ini anda lihat harga campaign disini akan ada gambarnya agak samar-samar ini tulisannya ini kalau saya perbesar kayak gini ini ada harga yang sedikit samar-samar dari harga standar ini harga normalnya atau harga sekarang nah disini harga campaign disini ada ini kan harga normal 89 ya 89 ribu harga campaign adalah 86 330 jadi 86 330 itu harga maksimal saya ulangi harga maksimal atau harga paling mahal anda boleh kurang dari itu tapi lebih dari itu tidak bisa atau minimal sama lah oke saya cek di harga 87 ya 87 ribu kita pindah tank harga ini harga yang anda ajukan adalah 87 ribu maaf harga diskon minimum harus kecil atau sama dengan 86 330 ini kalau saya klik 80 ribu gak ada masalah dia kayak gitu oke tapi kalau saya sarankan jangan jorjoran jangan terlalu murah banget kalau saya ngikutin sistem aja itu lebih aman maksudnya sudah ada diskonnya dan kita gak rugi-rugi amat karena biasanya kayak di promo 12-12 kemarin itu hancur-hancuran harga memang ada yang sampai saya kemarin muncul di harga campaign itu jual rugi kayak gitu kenapa jual rugi ya iyalah misalnya modalnya 60 ribu kurang lebih gitu ya di sistem disini munculnya 53 kan gila modalnya saja 60 ribu dijual 53 jadi kita harus berapa support 7 ribu itu baru balik modal kayak gitu oke tapi tentunya di apa namanya di SKU yang lain itu harganya lebih tinggi tetap kita akan untung meskipun ya gak sebanyak tapi untuk toko pemula saya sarankan ikut khususnya untuk mendongkrak apa ya yang pertama mendongkrak semakin banyak penjualan anda itu kuota naikkan produk juga akan naik kayak gitu oke jadi kita ikutin aja 86 330 oke ini kalau misalnya sama ini 84 anda bisa ikutin sama 86 eh gak bisa minimal harus 84 841 84 841 atau 84 ribu juga boleh ini oke oke kalau sudah silahkan di submit mndah kayak gitu oke menunggu review 1 telah disetujui 0 ini satu produk meskipun satu produknya ada beberapa SKU oke ini biasanya gak lama sih produk yang didaftarkan 5 menunggu review 1 telah disetujui 5 oke ini telah disetujui telah disetujui kayak gitu oke jadi itu saja cukup mudah saya pikir saya ingatkan lagi jangan lupa sampai anda gak daftar karena rugi jadi yang perlu di kejar adalah ini ini di fitur naikkan produk jadi kalau penjualan kita di minggu ini naik kita akan dikasih jatah naikkan produk itu lebih banyak dari biasanya kayak gini misalnya Alhamdulillah saya minggu ini dapat 8 8 produk gitu ya ini baru saya aktifkan tadi ini kan aktifnya 14 hari ini baru saya aktifkan tadi karena Alhamdulillah pendapatannya naik gitu oke jadi kita kejar ini aja oke itu saja mudah-mudahan video yang singkat ini bisa bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar atau mungkin ada pengalaman teman-teman yang lain silahkan tinggalkan di komentar mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita kita semua oke akhir kelam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye